Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang hebat serta soleh dan yang soleh Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berada pada program pelajar dari rumah Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini Silahkan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan dalam memberitahuan video-video pelajaran pendidikan agama Islam berikutnya Anak-anak semuanya, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca doa sebelum belajar Agar kalian semuanya diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin, amin, ya robbal alamin Selamat belajar bagi kalian semuanya Anak-anak yang hebat serta soleh dan soleha Kali ini kita berada pada pelajaran 11 Pertemuan 2 Doa sesudah solat Doa artinya memohon sesuatu Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah SWT Dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Artinya, berdoa lah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampui batas Quran Surat Al-A'raf Ayat 55 Berikutnya, firman Allah terkait tentang doa Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'min Surat ke-40 ayat 60 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Waqa'la rabbukumu du'uni astajib lakum Artinya, dan Tuhanmu berfirman Berdoa lah kepadaku Niscaya akan aku perkenankan bagimu Bagi orang yang beriman Yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Harus berusaha dan berdoa kepada Allah SWT Anak-anak semuanya Berdoa setelah sholat fardu Termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah SWT Berdoa lah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan Berikut ini, contoh doa yang dibaca Rasulullah SAW Dan doa yang terdapat dalam Al-Quran Pertama, doa dibimbing ke jalan yang baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'alukal hudha wat toqo walhafafa walhina Artinya, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu Petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan Berikutnya, anak-anak semuanya Doa diberi ilmu bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Artinya, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku Dan beri aku pemahaman Anak-anak semuanya Berikutnya adalah doa kebaikan dunia dan akhirat Artinya, ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami dari azab neraka Anak-anak yang soleh dan yang soliha Demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini Dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian Dalam memahami materi ini Silakan kerjakan dengan baik Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Marilah kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini istaudi ukama alam tani Bartubu ilaiya indaha jati Walatang sani ya rabbal alami Anak-anakku semuanya yang berbahagia Sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya Guna penyempurnaan video pembelajaran-pembelajaran berikutnya Dan akhirun kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh